Sekiranya kita mempelajari sejarah, kita akan menyedari bahwa Parti Bumi Putra Bersatu adalah UMNO Sarawak. Sebelum kita mendalami topik ini lebih lanjut, jangan lupa like Facebook, subscribe YouTube Oh My Politics. Tinggalkan komen Anda dan kongsikan video ini kepada rakan-rakan Anda. Selepas pilihan Raya Sarawak pada tahun 1963, terdapat keretakan berlaku di dalam Perikatan Sarawak. Pesaka yang dipimpin oleh Jugah Baryeng dan Berjasa yang dipimpin oleh Abdul Rahman Yaakub lebih mesra UMNO. Manakala, snap, sup, dan panas lebih cenderung ke arah borneonisasi. Selain itu, pelantikan Stephen Kalongningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak menimbulkan rasa tidak puas hati Tunku Abdul Rahman. Hal ini demikian karena Tunku mahukan Melayu Muslim menjadi Ketua Menteri Sarawak. Tunku Abdul Rahman dan UMNO mempunyai dua pilihan untuk menjadikan maklamat ini menjadi nyata. Pertama, UMNO menubuhkan cawangan di Sarawak. Kedua, menjenamakan semula parti tempatan Sarawak kepada United Malaysian Native Organization. Selepas pembentukan Malaysia pada tahun 1963, Haji Ghazali Jawi yaitu pemimpin UMNO pada masa itu melawat Sarawak. Tujuannya adalah untuk mengkaji sama ada UMNO patut membuka cawangan di Sarawak atau menjalin hubungan secara terus dengan parti tempatan Sarawak. Berdasarkan pemerhatian Haji Ghazali, Panas dan Berjasa mampu membentuk blok parti Melayu Sarawak yang bersatu. Selepas lawatan Ghazali, tiga ahli tertinggi Panas, dua orang Cina dan seorang Melayu, meletak jawatan pada Oktober 1963. Menurut penulisan Michael Leig, mereka meletak jawatan karena terdapat kebarang kalian Panas akan menjadi cabang UMNO di Sarawak. Pada awalnya, Panas dan Berjasa bersetuju untuk membubarkan parti mereka dan membentuk UMNO Sarawak. Tetapi UMNO menolak untuk masuk ke Sarawak karena tidak bersedia untuk menerima ahli bukan Melayu Muslim. Jadi UMNO memilih pilihan kedua yaitu menyatukan Melayu Muslim di bawah satu parti dan menjalin hubungan rapat dengan parti tersebut. Dalam kata lain, UMNO menjadi mentor kepada parti baru ini. Selepas beberapa siri rundingan dilakukan di antara pemimpin UMNO, Panas dan Berjasa, Parti Bumi Putra Bersatu ditubuhkan pada 30 Mart 1968. Untuk memastikan pengaruh UMNO sentiasa kuat di dalam parti baru ini, Abdul Rahman Yaakub menyertai parti tersebut. Siapakah Abdul Rahman Yaakub? Beliau adalah Melano Muslim yang juga ahli eksekutif UMNO bermula dari tahun 1965. Meskipun Abdul Rahman Yaakub menyertai Berjasa dan seterusnya Parti Bumi Putra, beliau tidak pernah meletak jawatan secara rasmi sebagai ahli UMNO. Menerusi hubungan rapat UMNO dengan Abdul Rahman Yaakub, beliau berjaya menjadi ketua Menteri Sarawak pada tahun 1970. Semasa menjadi ketua Menteri Sarawak, Abdul Rahman Yaakub menjalin kerjasama rapat dengan UMNO terutamanya dalam meluluskan rang undang-undang di Parlimen. Salah satu RU tersebut adalah Petroleum Development Act pada tahun 1974. Pelaksanaan akta tersebut menyebabkan minyak Sarawak diserahkan kepada Kuala Lumpur. Parti Bumi Putra menyerahkan minyak Sarawak kepada Kuala Lumpur. Selain daripada menjalin hubungan rapat dengan UMNO, Abdul Rahman Yaakub juga melakukan beberapa perubahan terhadap struktur Parti Bumi Putra semasa beliau menjadi Presiden Parti dari tahun 1977 sehingga tahun 1981. Hal ini menjadikan PB mempunyai struktur Parti mirip UMNO. Sebagai contoh, PB menggunapakai empat tahap birokrasi UMNO seperti Perhimpunan Agong, Majlis Tertinggi, Cawangan Parti, dan Subcawangan Parti. Walaupun Abdul Rahman Yaakub tidak lagi menjadi Presiden PBB sejak 1981, Presiden PBB berikutnya terus menjalin hubungan rapat dengan UMNO. Pada 12 Jun 2018, Parti Komponen Barisan Nasional Sarawak yaitu PBB, Parti Rakyat Sarawak, Progressive Democratic Party, dan Sarawak United People Party mengumumkan untuk keluar BN. Mereka membentuk entiti politik baharu yaitu gabungan Parti Sarawak. Anda pasti beranggapan bahawa PBB tidak lagi berada di bawah pengaruh UMNO, bukan? Salah. PNJD masih lagi bekerja sama dengan UMNO. Mal menurut Zahid Hamidi, GPS akan kembali semula bersama BN suatu hari nanti. Untuk mereka, membentuk gagasan hati Sarawak itu. Namun mereka memberikan jaminan kepada saya, Insya Allah, kalau kita berusaha dan menjadi sebahagian daripada kerajaan persekutuan semula, mereka akan kembali bersama-sama dengan kita untuk membentuk kerajaan persekutuan. GPS menafikan dakwaan Zahid tetapi, sejarah tidak pernah menipu dan GPS yang dipimpin oleh PBB akan sentiasa bekerja sama dengan UMNO walau apa sekalipun yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan kenyataan beberapa pemimpin GPS. Sebagai contoh, Nancy Syukri mengeluarkan kenyataan pro-UMNO yaitu mendakwa rakyat Sarawak masih mahukan bekas presiden UMNO yaitu penjenayah rasuah dan salah guna kuasa, Najib Razak, disokong oleh rakyat Sarawak untuk menjadi perdana Menteri Malaysia semula. Pembentukan Parti Bumi Putra Bersatu pada tahun 1968 merupakan salah satu langkah UMNO untuk meluaskan pengaruhnya ke Sarawak. Di mata UMNO, matlamat penubuhan PBB adalah untuk memastikan Melayu Muslim menguasai politik Sarawak. Bagi PBB pula, UMNO adalah abang dan mentor yang mengajar PBB cara berpolitik mengikut cara UMNO. Pada 29 Februari 2020, UMNO, PBB dan Parti Komponen JDS yang lain bekerja sama semula di bawah payung perikatan nasional. Kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi? Kemana perginya PDD kalau tak kembali semula kedakapan UMNO? Jelas, Parti Bumi Putra Bersatu adalah UMNO Sarawak. Akhir sekali, jangan lupa like Facebook dan subscribe YouTube Oh My Politics. Kami akan berkongsikan kepada Anda secara terus berkenaan sejarah dan perkembangan politik semasa dirantau ini. Terima kasih.